Saya memang bisa dipelantik di anak bersama dua dekat saya, dari tiap kempuan, bersama latihan kita. Saya memang bisa dipelantik di anak bersama dua dekat saya, dari tiap kempuan, bersama laki-lakinya. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya segini. Sebenarnya hari, pas kejadian itu hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya. Saya tidak nyangkannya ketika saya mengetahui ada telepon. Telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya, ketika ada di posisi itu, bukan sekali pun memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau susun, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah satu tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang semua gak percaya, jangankan karyanya. Saya juga gak percaya apa yang terjadi sama saya, karena saya selama ini cuman menahan semuanya selama satu tahun. Saya karena anak saya, saya kalau udah bicara anak, terserah lah. Apapun yang kalian mau bicara mengenai saya, saya gak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya bilang polit, mau saya bilang. Tidak beda bila sama orang lain. Mau apapun itu, saya gak apa-apa. Cuman saya mikirin anak saya doang. Saya gak mau dia itu, mereka itu tahu masalah ini. Cuman tambah kesini itu, semua tidak, ketidakjujuran itu ada. Terus dan tambah, saya minta yang gak ini sendiri ya. Enggak percaya, saya kemungkinan saya kan sampai baik-baik. Semua gak bisa. Kalaupun saya maaf banget ya, kalaupun saya bicara yang mencari panggung. Itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Iya, saya kasih tahu aja sama kalian semua. Misalnya mungkin... Tidak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.